Halo teman-teman Liva, kembali lagi bersama Liva disini. Jadi di video kali ini aku akan buat tutorial gitar dasar. Bener-bener dasar banget. Jadi buat kalian yang udah jago main gitarnya, kalian bisa skip tutorial gitar ini ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari di video tutorial ini adalah cara memainkan chord atau yang sering kalian sebut kunci, terus cara strumming atau yang kalian sebut gendrengan ya. Jadi nanti kita akan pakai lagunya Enmes yang judulnya Hanya Rindu. Nanti kita akan langsung praktek ke dalam lagu aja. Kita belajar kuncinya dan kita belajar gendrengannya, oke? Sebelum masuk ke tutorialnya, aku mau ngingetin dulu. Jadi di keseluruhan lagu yang akan kita mainkan nanti, itu aku bagi jadi 4 bagian ya. Jadi ada bagian lagu pertama, bagian rev pertama, bagian lagu kedua, dan bagian rev kedua. Dan keseluruhan chord gitar yang akan kita pakai di lagu ini, itu ada 5 ya. Yang pertama chord G, yang kedua chord D, yang ketiga chord C, dan yang keempat chord E minor, dan yang terakhir chord A minor. Ada 5 kunci, oke? Langsung saja kita ke tutorial yang pertama. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bagian lagu pertama ya, aku akan kasih tahu dulu nama-nama senarnya. Dari bawah ke atas, ini namanya senar 1, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, dan senar 6. Terus, kolom-kolom yang di sini, ya, kolom-kolom yang di sini, ini namanya fret. Jadi ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, dan seterusnya. Oke? Di bagian lagu pertama, itu ada 3 chord yang kita pakai, yaitu chord G, chord D, dan chord C. Yang pertama, chord G dulu. Jadi chord G itu, penjariannya adalah jari tengah kita berada di senar nomor 6, fret ketiga. Kemudian jari telunjuknya ada di senar nomor 5, fret kedua. Dan jari manisnya ada di senar nomor 1, fret ketiga. Nah, ini chord G. Kalian hafalkan dulu, letak penjariannya. Kemudian chord D, itu jari telunjuk ada di senar nomor 3, fret kedua. Kemudian jari tengahnya ada di senar nomor 1, fret kedua. Dan jari manisnya ada di senar nomor 2, fret ketiga. Nah, ini chord D. Kemudian setelah itu, yang terakhir, chord C. Jari telunjuk kita ada di senar nomor 2, fret ke-1. Kemudian jari tengahnya ada di senar nomor 4, fret kedua. Dan jari manisnya ada di senar nomor 5, fret ketiga. Ini chord C. Nah, jadi kalian harus hafalkan dulu, letak-letak penjarian chord-nya ya. Tiga chord. Jadi di sini nanti aku akan kasih lirik lagu, dan chord-chord apa aja yang dipakai. Nah, nanti kita lihat. Misal, ini di bagian Saatku sendiri. Chord G-nya itu ada di atas kata Saat di bagian At. Jadi, nanti kita genjreng chord-nya itu di bagian At-nya. Berarti Saat Saat Ya, di bagian At. Untuk chord D di lirik lagu Kulihat foto dan video. Chord D-nya ada di atas Kulihat bagian Hat. Ya, berarti nanti kita perpindahan chord-nya itu ada di bagian Hat-nya. Ya, berarti Kulihat Ya Saat Ku sendiri Kulihat Foto dan video Nah, gitu ya. Dan seterusnya, kalian nanti tinggal ikutin saja yang udah aku tulis. Oke, kita pelan-pelan mainkan bagian lagu yang pertama. Saat Ku sendiri Kulihat Foto dan video Bersama Yang telah lupa Aku simpan Ikutin saja Hancur hati ini Melihat Bagian ref pertama. Ada dua tambahan chord Yaitu chord E minor Dan chord A minor Chord E minor ini Penjariannya adalah Jari tengah kita berada di senar nomor 5 fret kedua Ya Kemudian jari manisnya ada di senar nomor 4 fret kedua Nah, jadi begini E minor Kemudian untuk chord A minor penjariannya seperti ini Jari telunjuk kalian berada di senar nomor 2 fret pertama Kemudian jari tengahnya ada di senar nomor 4 fret kedua Dan jari manisnya ada di senar nomor 3 fret kedua Begini ya A minor Oke, jadi tambahan chordnya itu dua ya E minor dan A minor Silahkan kalian hafalkan dulu Letak penjariannya Oke, jadi kita sekarang langsung aja lanjut Memainkan di bagian ref pertama ya Jangan lupa Ikutin chord-chord dan lirik lagu yang sudah aku tulis ini ya Kuingin saat ini engkau ada di sini Tertawa bagus sama ku seperti dulu lagi Ingat-ingat, dilihat letaknya Hati-hati ya Pada saat dilirik kabulkanlah Itu ada perpindahan chord yang lumayan cepat ya Jadi dalam satu kata kabulkanlah Itu ada tiga chord Kabulkanlah Berikut ya Bukanlah diri ini Dan terima hata-hati Hati ini hanya Itu adalah bagian ref pertama Silahkan kalian coba hafalkan dulu Penjarian chordnya Dan hafalkan perpindahan-perpindahan chordnya Oke, kalau kalian sudah bisa Bagian lagu pertama dan ref pertama Sekarang kita lanjut ke bagian lagu kedua dan ref kedua ya Kita tinggal lihat aja perpindahan chordnya di mana Dan ngikutin tulisan yang sudah aku buat ini Sekarang kita akan mainin bagian lagu kedua dulu Segala cara telah ku coba Agar ku bisa tanpa diri Ikutin Kemudian bagian lagu kedua itu sama aja kayak ref pertama Jadi kita tinggal ngulang aja Ku ingin selan ini Engkau ada disini Tertawaku sama aku Seperti dulu lagi Walau hati Walau hati Penjarian dan perpindahan chord-chord yang ada di bagian lagu kedua dan ref kedua Selanjutnya kita akan masuk ke tahap gendrengan ya Tapi sebelumnya aku saranin Kalian harus sudah hafal 5 chord tadi Pindah-pindah chordnya di mana Jadi kalian nanti udah gak mikir-mikir lagi Chord G gimana Chord A minor gimana ya Kalau kalian sudah hafal Letak-letak chord Penjarian chord Dan pindah chordnya kapan Pasti nanti di tahap gendrengan kalian akan lebih mudah Oke Jadi sekarang kita lanjut aja ke tahap gendrengan Oke sekarang kita akan lanjut ke bagian gendrengan ya Ingat Chord-chordnya itu kalian harus udah di luar kepala Penjariannya Pindah-pindahnya Ya Kalau sudah Sekarang variasi gendrenganya akan aku buat Kayak gini Jadi variasi gendrenganya adalah Down Up Up Down Up Up Down Jadi pada saat down kalian boleh pakai kuku jari telunjuk ya Saat up kalian boleh pakai kuku jempol Up Ya Jadi Up 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 Oke Gitu ya Jadi Up 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 Praktekin pelan-pelan Nah Sampai hafal pola gendrenganya itu kayak apa ya Hafalin dulu Hafalin terus sampai hafal pola gendrenganya Sampai kalian nanti bisa main dengan cepat ya Awalnya pelan-pelan dulu aja Lebih cepat sedikit Oke silahkan kalian hafalkan dulu pola gendrenganya Setelah nanti kalian sudah hafal ya Kita gabungin sama chord yang udah kita hafalin di awal Oke ya Kita akan praktekin dari bagian lagu pertama dulu Kita mainkan dulu pelan-pelan ya Setengah Alle Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di bagian kabulkanlah, genjrengannya kita genjreng sekali aja. Setelah kabulkanlah, lanjut up-up-down lagi. Jadi silahkan kalian hafalkan dulu pelan-pelan. Ini ada bagian lagu kedua. Kita perhatikan dulu pelan-pelan. Setelah kabulkanlah. Setelah kabulkanlah. Terima kasih. Sekarang kita akan memainkan bagian ref kedua, yang sebenarnya sama aja seperti ref pertama ya. Tapi gak apa-apa, kita praktekan aja buat belajar. Ku ingin... Terima kasih. 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 Karena di lagu ini keseluruhan ada 4 bagian Kalian belajar dulu dari tahapan yang bagian pertama Kalian pelajari dulu sampai benar-benar hafal Dan sampai benar-benar merasa lancar Kalau sudah lancar baru boleh lanjut ke bagian yang berikutnya Jadi kalian itu harus bertahap pelan-pelan Dan video ini juga kalian bisa stop-stop atau pause-pause gitu ya Atau video ini nanti kalian bisa perlambat juga kan kecepatannya Jadi nanti bisa kalian pakai buat belajar Kalian ikuti bareng-bareng Bisa kalian pakai di rumah untuk latihan gitar sendiri Oke mungkin segitu aja video tutorial gitar dari aku Terima kasih dan selamat mencoba